Yang akan dikati tim Sudit Renakta di Treskimum pada Cambi akhirnya mengungkap dekat-deki janin bayi yang hanyut di Sungai Puteri beberapa hari yang lalu. Janin bayi tersebut adalah hasil aborsi dari hubungan gelap seorang mahasiswi asal Tebo di Salaseko, Peguruan Tinggi di Kota Cambi. Tekad-deki janin bayi yang ditemukan di Sungai Puteri dan Osipin akhirnya berhasil terungkap oleh tim Sudit Renakta di Treskimum pada Cambi. Polisi berhasil mengamankan orang tua janin bayi yakni ML yang merupakan salah sekolah mahasiswi di Peguruan Tinggi di Cambi. Wanita tersebut diamankan di rumah orang tuanya di Kabupaten Tebo pada Jumat 5 November 2021. Dari keteranganan polisi bayi tersebut merupakan hasil aborsi yang mana jasad janin tersebut diperhiraukan masih berumur 7 bulan. Kasudit Renakta di Treskimum pada Cambi, AKBP Christian Adiwibawa mengatakan Setelah mengamankan pelaku pada Jumat siang, polisi langsung melakukan olah TKP di rumah kos pelaku yang berada di RT 22 Kelurahan Simpang 4 Sipin, Tranebora, Kota Cambi. Janin bayi yang ditemukan tersebut merupakan hasil hubungan gelap pelaku dengan kekasihnya yang saat itu masih dalam penyelidikan polisi. Setelah berhasil melakukan aborsi, tersangku MR sempat mengalami pendarahan sehingga menghebohkan wago sekitar kontrakan karena darah MR mengalir di saluran air sekitar rumah wago. Namun saat dicek oleh wago saat itu, MR mengaku bahwa dirinya mengalami pendarahan karena sudah lama tidak hit. Setelah berhasil mengeluarkan janin bayi tersebut, MR mengajak seorang rekannya untuk membuang jasad janin itu di Danau Sipin. Cek TKP ini terkait dengan hubungannya penemuan mayat bayi kemarin di Danau Sipin. Nah, kita sudah ulas TKP di mana pelaku mengeluarkan ataupun melahirkan dan kemudian dibungkus, kemudian kita ditemukan oleh masyarakat di Danau Sipin. Tempatnya di area taman wisata. Jadi janin itu dikeluarkannya sendiri? Ya, untuk sampai sekarang ini kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka MR. Bahasanya janin itu dikeluarkan sendiri. Dikeluarkan sendiri, kemudian dibungkus, kemudian ada orang yang mengantar. Nanti kita dalami lagi orang itu yang... Satigo Tersangko diamankan di Mopola Cambi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Terhadap tersangko akan disangkokan dengan Pasal 80 Ayat 3 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang atau Pasal 241 KUHP dengan ancaman hukuman lebih dari 10 tahun penjara. Di Masan Jaya, Cek TV, Ngabar.